Terima kasih. Gol 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 yang menunggu, dan BP sepertinya hanya diizinkan untuk mencetak gol dari open play. Itu lah kesempatan tadi. Tapi bagaimana David Lally yang berusaha untuk diselamatkan oleh Danang, tapi BP dalam sentuhan keduanya tidak ingin gagal, akhirnya dia mampu mencetak gol kelima. Sebenarnya bola sudah lebih dimasuk, karena ada yang melakukan block di dalam kotak dan garis gawang. Dan saya rasa ini adalah penggunaan yang tepat dari seseorang, kayak amusatik juga dari seseorang, jadi bisa mengubah sini langsung, dan melakukan posisi dari lainnya. Dan itu juga saya rasa. Baik sekali kalinya, oh jelas! Ini adalah sebuah pelanggaran. Apakah akan terjadi penalti kedua di Stadion Sijala Harupat? Harupat! Oh iya! Jelas sekali terjadi pelanggaran dari ASL. Ternanya kita saksikan. Fauda Silva, tayang sekali tadi. Menarik wajah dari BP dan siapakah yang akan menjadi eksekutor? Apakah Musafri atau justru Agus Indra Kurniawan? Agus Indra sudah mencetak satu gol, sementara TA Musafri sudah mencetak tiga gol. Kita akan mengantikan ASL Mania. Ya, nampaknya akan diberikan kepada Agus Indra Kurniawan. Setelah tadi pelanggaran yang terjadi terhadap Bambang Pamungkas, harus ditarik wajahnya oleh Eva Lusiva. Penalti kedua dalam laga pada sore hari ini. Sama-sama penalti namun beda eksekutor, Agus Indra Kurniawan untuk gol kedua. bagi BP, Agus Indra dan gol! Ini dari kaki seorang mantan guru persijaga Jakarta. Agus Indra Kurniawan tadi, penembakaan di belakang, sudut ponyok sebelah kiri dan datangnya. Jangan! 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 Goal! 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 Saya rasa ini adalah gol bayaran gol kejutan dari seorang Bambang Pamukas gol ke-6 nya untuk PBR musim ini luar biasa 3-0 PBR mengamuk UK ya tidak terlalu buruk buat BP Torren 6 gol dari semata permainan yang tidak harus seperti biasa mereka tidak dapatkan di dalam panggungan yang luar biasa secara kita menyerah seluruh negeri Terima kasih telah menonton